10 Enemy Yang Tamat Lebih Cepat Dari Manga Beberapa enemy diketahui memiliki ending yang justru lebih cepat daripada versi sumber aslinya yaitu manga. Mayoritas kalian tentunya sudah memahami apa yang kemudian dimaksud dengan adaptasi enemy. Simak yuk enemy apa saja itu. 10 Deadman Wonderland Anime ini diadaptasi dari manga karya Jinsei Kotauka dan Kazuma Kondo. Ceritanya sendiri berfokus pada sosok protagonis utama bernama Ganta Igarashi, seorang siswa sekolah menengah yang hidupnya berubah drastis ketika seluruh kelasnya dihabisi oleh sosok misterius. 9 Fairytale Anime ini diproduksi oleh A1 Pictures dan Shade Light, dan pertama kali ditayangkan pada tahun 2009 yang diadaptasi dari manga karya Hiro Mashima. Menghadirkan cerita tentang Natsu Dragnil, seorang penyihir dan anggota dari guild penyihir terkenal yaitu Fairytale. Kedelapan, Fruits Basket, merupakan salah satu enemy yang cukup populer di awal era 2000-an, tepatnya pada ke-2001. Bahkan, seriusnya dianggap sebagai salah satu enemy terbaik saat itu. Berkisah tentang Torohande, seorang gadis yatim piatu yang mengetahui bahwa ke-12 anggota keluarga Soma ternyata dirasuki oleh arwah. 7. Elven Light Pertama kali tayang pada tahun 2004 anime ini memiliki total 13 episode. Animnya diadaptasi dari manga berjudul Sama Karya Mangaka Lin Okamoto. Berkisah tentang Diklonius, sebuah ras manusia dengan tanduk dan tentakel telekinetik yang disebut Vectors. Mereka dianggap sebagai encaman. Keenam, Dung. Sebuah enemy yang diadaptasi dari manga karya Junya Inoue. Ceritanya mengikuti Ryota Sakamoto, seorang pemuda pengangguran yang merupakan pemain terbaik di dunia dalam permainan online berjudul Dung. Kehidupan Ryota berubah drastis ketika dia diculik dan terbangun di sebuah pulau terpencil. Kelima, Trigun. Merupakan series anime yang tayang perdana 1998 atau 3 tahun setelah manganya pertama rilis pada ke-1995. Animnya sendiri diketahui sebagian besar ceritanya mengikuti alur cerita dari manganya. Namun, bagaimana kemudian series anime ini selesai lebih cepat dari versi manganya? Keempat, Chrono Crusade. Merupakan sebuah series karya dari Chrono Crusade yang mana sebenarnya dalam hal ending atau cerita akhir antara versi anime dan mangig berakhir di waktu yang sama. Namun, karena Moriyama tidak terlalu terlibat dalam proses produksi animnya hal ini pun nyatanya tidak berakibat baik. Ketiga, Gangsta. Sebuah anime yang diadaptasi dari manga karya Koske. Anime ini diproduksi oleh studio Manglopi dan pertama kali ditayangkan pada tahun ke-2015. Animnya sendiri berfokus pada kehidupan di kota Ergastalum yang penuh kekerasan dan kejahatan. Dalam ceritanya, kita akan mengikuti dua tokoh protagonis utama. Kedua, Soul Eater. Salah satu series klasik di era awal 2000-an. Seriesnya sendiri populer karena ceritanya yang menarik dan desain karakter yang unik. Namun, ending dari series ini sering dianggap sebagai salah satu yang terburuk. Karena penutupan cerita yang terkesan terburu-buru dan resolusi cerita yang terlalu sederhana. Pertama, Guns. Anime yang diadaptasi dari manga karya Hiroyo Oku. Anime ini diproduksi oleh Gunso dan pertama kali ditayangkan tahun ke-2004. Menghadirkan cerita tentang Kai Kurono dan Masaru Kato, dua remaja yang meninggal dalam sebuah kecelakaan kereta dan mendapati diri mereka dibangkitkan dalam kamar misterius. Itulah 10 anime yang tamat lebih cepat dari manga. Series anime mengadaptasi dari manga sebelumnya secara bergerak. Itulah kenapa anime sering tertinggal dalam hal cerita. Namun menariknya justru lebih cepat daripada versi manga. Jangan lupa like, share, dan subscribe.